oke guys, balik lagi di koin review dari koin folks bareng gua rian dan hari ini kita bakal bahas salah satu airdrop ya yang lu ga perlu ngapa ngapain definitely lu ga perlu ngapa ngapain lu cuma diem gitu kan tapi lu bisa nghasilin duit gitu kan nah gimana caranya disini bakal gua jelasin by the way buat yang belum subscribe atau belum apa ya ya like ataupun itu gitu please kindly klik tombol subscribe di bawah gitu kan untuk ikutin terus dan ga ketinggalan sama konten terbaru seperti airdrop, trading, berita ataupun itu tentang crypto khususnya lah ya dan blockchain dari youtube ya koin folks dan buat yang belum gabung di telegram atau banyak mau nanya atau gimana-gimana gitu kan di deskripsi ya itu banyak link lainnya kayak link telegram, link tiktok kita, link instagram jadi feel free buat follow beberapa show media kita yang lain atau kalo mau discuss di grup nanya-nanya langsung aja join di grup telegram karena itu totally free jadi buat temen-temen yang mesti nyubi atau bahkan udah expert, udah suhu, udah sepuh feel free buat join ke grup kita karena open dan disana cukup sering discuss seputar apapun, seputar meme, seputar airdrop, seputar trading, dan macem-macem hari ini kita bakal bahas gue gatau gue bakal bikin judulnya apa nanti tapi ya intinya di airdrop yang mau kuncin kali ini pertama ga ada modal, sangat jelas kedua ga ada effort, ini juga valid dan yang ketiga adalah bisa dapat duit nah namanya adalah grass temen-temen ya tapi buat temen-temen yang mungkin ini kan homepage yang kalian kilau X ya karena sebenernya gue lagi buka page airdropnya koinfox jadi buat temen-temen yang memang hobi mulung ya kan istilahnya sekarang itu istilahnya mulung atau garap airdrop kita di koinfox tuh punya page khusus ya yang namanya info airdrop di website kita temen-temen bisa ke koinfox.id disini ya kan nah nanti disini ada info airdrop kalian klik aja dan disini adalah semua airdrop yang memang tim kita garap dari koinfox gitu kan jadi dalam artian ya yang kita share disini memang udah kita kurasi lah untuk temen-temen bisa garap airdropnya gitu kan ini kan hari ini kita bakal bahas salah satu yang kita udah bilang udah menarik yang namanya adalah grass gitu kan nah kita udah sempet bikin juga disini sebenernya udah cukup lama temen-temen ya ini kita share kalau 2 bulan yang lalu ya dari artikel ya dan kenapa masih kita share karena memang ini 5 bulan yang lalu bahkan sorry ya 2 bulan yang lalu dan kenapa kita masih share karena kita rasa ini cukup menarik dan memang no effort jadi temen-temen bisa bener-bener ngerasain ga ngapa-ngapain tapi bisa dapet duit di crypto gitu kan kalo ditanya kok bisa sih ya emang gitu crypto emang ga jelas aja gitu kan tapi ini real ya gue bakal dijelasin juga kenapa bisa tau kalo ini udah dicuan gitu kan ntar bakal gue jelasin dari awal sampe akhir gitu kan nah basicnya grass ini ya kalo temen-temen baca artikel ini adalah project yang memang kita bisa dibayar untuk bandwidth internet yang ga dipake nah singkatnya nih mungkin bakal gue jelasin singkatnya lagi temen-temen jadi ternyata ya jujur gue bukan ahli juga dalam telekomunikasi ya tapi kalo kita baca dan pelajarin grass ini jadi faktornya di setiap internet yang kita pake ya di laptop di hp manapun pake wifi ataupun pake data pribadi gitu kan temen-temen tuh selalu menisahkan bandwidth di setiap harinya gitu kan jadi ibaratnya kita pasti punya data bandwidth ya nah ternyata setiap orang gitu kan setiap device itu tuh setiap harinya selalu menisahkan bandwidth yang ga terpakai itu paling pertama jadi kita personal nih selalu punya sisa bandwidth berapa pun itu nah di sisi lain ternyata di dunia ini gitu kan temen-temen tau namanya AI lah ya percaya tau AI dan kalo temen-temen mendalami AI sekarang tuh banyak company itu ngetrain AI biasanya kayak contoh ya dia mau bikin AI sendiri atau dia nge-integrate GPT ataupun itu dan buat nge-integrate atau ngetrain AI itu ibaratnya mereka butuh bandwidth yang cukup besar internetnya makanya kalo temen mampir ke perusahaan atau apa yang lagi mau garap AI itu biasanya ada satu PC yang nyala terus bisa kayak 24 jam itu ga boleh mati dan jalan terus kayak loading atau apa itu tuh mereka lagi ngetrain AI lah biar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan nah untuk ngetrain AI ini memang butuh bandwidth yang cukup banyak dan biayanya bakal makin mahal gitu kan nah dengan blockchain jadi berarti grass ini mengkoneksikan antara individual yang punya bandwidth berlebih gitu kan bandwidth sisa untuk bisa dipake sama company-company yang membutuhkan bandwidth nah grass ini jadi perantaranya lah bahasanya jadi kayak secara langsung kasarnya bandwidth sisa kita itu kayak dijual ke mereka ke para company-company yang butuh bandwidth untuk ngetrain AI dan mengembang AI mereka nah kalian pasti bakal nanya dong loh kalo dijual cuan gua apa nah disitulah peran dari grass points ini atau nantinya bakal jadi token lah bahasanya grass token ini jadi sekarang ini siapapun yang menggunakan grass atau mengkoneksikan internet mereka ke grass kan bandwidth itu bakal sisa itu kayak diambil sama grass dan dijual ke company AI nah nanti dia akan nge-release token dimana token ini akan dibagikan ke orang-orang yang udah menggunakan grass berapa banyak dapetnya based on pointsnya jadi sebenernya grass ini memang gratis memang gak pake effort tapi memang semakin early kalian untuk pake grass itu bisa bila semakin cuan sebetulnya nah caranya gimana sebenernya as simple as temen-temen tuh call di website kita ya kalian bisa langsung mampir ke website kita di token.id terus ketik grass aja di call pencarian atau memang kalian juga bisa klik langsung link di bio di bawah kita bakal tulis juga linknya untuk temen-temen bisa download web extension jadi mereka sifatnya itu web extension di chrome jadi temen-temen make sure pake google chrome dan ketika di klik nanti bakal diarahin untuk download grass web extension dan kalian akan buat akun grass nah setelah udah buat akun kalian bakal disuruh untuk buka extension pokoknya setelah udah kelar nih download extensionnya gitu kan kalian bakal coba gue klikin dulu kali ya dia bakal klik extension ya karena kalo gue udah pake namanya ah karena gue udah pake jadi gak bisa nongol ya guys tapi simpelnya bentuknya bakal kayak gini guys nah kayak gini nih extension di atas kanan gini nih nah ketika kalian download biasanya itu bakal tulisannya gue lupa not connected kalau gak salah not connected masih merah belum hijau gerak-gerak gini nah itu kalian harus connect in atau refresh tulisannya sampai bener-bener connected dan hijau kayak gini terus bakalan ada network quality-nya nah ketika udah seperti ini udah kelar ibaratnya kalian auto farming kalian gak perlu ada kayak diklaim gak perlu ada ngelakuin apapun udah diemin aja dan biasanya sih gak perlu dinyalain tiap hari jadi kayak kalian udah kelar nih besok main laptop lagi atau kebetulan main lagi kalian gak perlu kayak buka extension lagi terus connectin lagi enggak biasanya sih sejauh ini langsung connect kayak jadi kayak gitu udah jadi kayak udah kelar videonya tapi memang kayak gitu bener-bener kalian bakal farming points-nya dari sana gitu kan dari sini kalian bisa refer frame atau open dashboard untuk open dashboard disini banyak fitur yang bisa temen-temen pantau lah di dashboard ini ada earnings-nya ada e-post earnings sama ada today earnings today earnings ini adalah pendapatan gue soalnya bukan pendapatan ya points yang kalian dapat dalam hari ini kalian bisa diliatkan sini nih dia ada kayak earning statistiknya dari bulan Juni sampai sekarang gitu kan nah e-post ini kayak e-post ini kayak base lah ya jadi kayak dia itu per bulan apa perberapa bulan itu bakal update terus gitu kan jadi kayak bakal ada ibaratnya kayak di season 6 ini pendapatan gue sekian dan today earnings gue sekian kayak gitu lah nah di bawah ini juga kalian bisa connect network gitu kan at device type kalian bisa connect terus gitu kan lalu juga ada referral program kalian bisa ajak temen-temen juga dan disini ada reward tiers-nya kebetulan memang ya beneran jujur aja ya kayak tadi yang gue bilang gue udah gara-gara 5 bulan yang lalu gitu kan jadi memang tier gue udah conqueror nih bahkan otw ke Vanguard gitu kan udah banyak banget bang ya karena gue udah lama gitu kan sebenernya sih gue udah share juga di artikel dari 5 bulan yang lalu gitu kan tapi gue mau naikin lagi sekarang ke ke YouTube karena menurut gue ini win solution banget gitu udah masih jalan terus daripada gue gak share gitu kan ya mending gue share aja karena menurut gue sekalipun ah udah telat bang iya maksud gue oke telat tapi lu gak advert apa-apa kok gitu kan jadi kayak ya nothing tools juga gitu jadi kalo lu mau garap ya lu bakal cuan kalo gak ya udah gitu kan jadi kayak gitu disini ada rewards nya nah disini keliatan ya dari epoch 5 epoch gue pun join dari epoch 2 dari februari ya epoch 2 epoch 3 epoch 4 epoch 5 epoch 6 dan nanti kalian disini bisa verify email address verify wallet pakai phantom ya karena dia jaringannya solana sama confirm wallet email udah kalo kayak gitu ya udah selesai gitu kan kalo kalian mau ajak temen-temen tinggal copy referral link terus ya udah ajak temen-temen kalian dan disini pengalaman gue referral reward selalu gak jauh beda dengan points yang gue dapet deh gitu kan ini kalian bisa liat gitu kan nah ini kayak dia tuh perbulan ya perbulan lah epoch tuh kayak Maret 9 April 9 April 10 May 10 May 11 Juni 11 nah sekarang gue sih harusnya nge-uploadnya ini sekitar tanggal 28 Juni ya sebenernya tanggal 13 Juli berarti udah abis nih epoch 6 tapi mungkin kalian udah bertanya terus sampe kapan epochnya bang gitu kan jujur gak ada yang tau sih ya ini epochnya gak bisa abis sebenernya tapi ya sebenernya semakin tidak abis-abis ini epoch ya semakin besar juga peluang cuannya gitu kan nah kalau udah kelar semua kayak gini kalian bakal nanya dong ya terus poinnya jadi apa bang gitu kan emang bisa jadi duit terus kalau lo bisa tau cuannya bisa ribuan dollar atau ratusan dollar gitu kan kayak gini guys jadi contohnya gue nunjukin berarti dalam epoch earning gue yang keenam ini gitu kan epoch yang keenam ini penghasilan gue adalah 193 ribu poin ya kan tuh 193 ribu 315 nah jadi di dalam industri crypto temen-temen ya ada namanya pre-market sebenernya sempet gue jelasin di video emm tiktok sih ya kayak ya atau di youtube ya di video hamster sempet gue jelasin tentang pre-market dimana pre-market ini adalah tempat untuk temen-temen bisa menjual poin nah jadi sebenernya ya poin sih gue ini bisa dijual di pre-market nah pre-market itu memang sifatnya spekulatif harganya karena yang menentukan harganya adalah penjualnya nah tapi sebenernya pre-market ini sering dijadikan acuan untuk temen-temen bisa menakar gue perlu acuannya berapa ya nah pre-market itu biasanya ada di wealth market khususnya buat poin ya jadi pre-market itu ada buat poin ada buat otisi market sama pre-market yang memang buat token lah gitu nah disini gue bakal nunjukin kenapa gue bisa ngitung-ngitungan grass ini bakal bisa tetep bikin kalian cuan walau kalian telat walau sedikit ya cuannya ya contoh kayak gini nih temen-temen ya disini tentu bisa lihat ya grass ini kan grass nih ini poin marketnya grass nih temen-temen jadi poin marketnya grass bisa temen-temen lihat itu tuh ada kan disini dijual ya 1 juta poin 900 dolar 2 juta poin 9.000 eh sorry 2 juta poin 1.600 dolar 5 juta poin 4.000 dolar ini semakin kebawah sebenernya semakin mahal hitungannya ya kan eh sorry semakin mahal atau semakin murah ya gue lupa ini apa sih eskendingnya ya bener semakin sorry semakin ini lah eh kok jadi kebawah bentar 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 eh ini udah grass jadi kayak gitu makin buru makin paratif harga-harganya gitu kan nah jadi kita contoh itu kayak gini ya temen-temen lihat disini grass 1 juta poin 1.100.000 sama dengan 965 dolar atau harganya adalah 0,00008 per poin gitu kan nah ini kita hitung-hitungan ya misal kayak tadi deh gue baru ngegarap misalnya bulan lalu gitu kan bulan lalu gue dapat berapa tadi 193 ribu gitu kan dan harga 1 eh sorry 193 ribu poin ya 193 ribu poin nah misal disini orang ada yang jual harganya 0,008 gitu kan nah ini misal gue hitungin misalnya mana kalkulator gue tadi ya kalkulator kalkulator ini kita hitung langsung ya 109 nih kita buletin lah ya 193 ribu kali 0,0008 tuh anjir lu baterai gue gue dapat 154 dolar di epoch ke-6 ya kan epoch ke-6 ini nih dari bulan Juli sampai Juli sebulan gue dapat 153 dolar tanpa ngapa ngapain ya dari itu real ya kalo lu gak percaya itu coba aja gitu kan karena emang gue do nothing aja gitu kan bener-bener connectin grass doang dapat poin dan nanti bisa gue jual sekarang bisa gue jual di was market tapi kalo lu pd dengan projectnya ya sebenernya bisa lu diemin aja sampe dia listing gitu kan ya ntar ada kemungkinan kalo lu bulish dengan projectnya lu pd dengan projectnya ya lu bakal pd harga bisa lebih dari itu gitu kan karena kan kasarnya berarti sekarang harga poinza 0,0008 gitu kan ya kalo lu pd dengan projectnya dengan teknologi yang dia bikin ya ya udah jualnya nanti aja pas listing gitu kan jadi kayak gitu temen-temen definitely kalian cuman bentar coba kita lihat ya ada grass website nya ada grass website nya yang mana disini grass website nya mana ya coba kita buka grass nya lah ya anjir jadi ini grass crypto misalnya ah grass get grass.io kalo kalian mau pelajarin detail tentang get grass nya di website juga ada gitu kan jadi udah ada 2 juta user sejauh ini seluruh dunia gitu kan yang bisa pake investornya pun gede-gede gitu kan how does it work nya juga udah jelas gitu kan kalian bisa cek semua disini tentang si get grass nya jadi kayaknya gua bilang itu gua sebulan aja udah dapet segitu nah poin gua udah berapa gitu kan ya kebetulan gitu kan ya udah lumayan gitu kan ini udah 2 juta, 4 juta, 5 juta, ya 5 jutaan lah gitu kan dan kalo lu bilang wah lu enak bang udah banyak ya gua udah share di telegram dan di maksudnya udah lama gitu kan jadi ya kebetulan kalo kalian baru tau dan karena nonton youtube ini ya feel free untuk website kita dipantau aja atau join di telegram karena memang kalo ngomongin air drop kita pasti bakal share itu paling cepet di telegram dan di website itu paling pertama gitu kan barulah kita distribute kita bikin videonya dan sebagainya gitu kan jadi ya kayak gitu gitu kan mungkin kalo gua udah ya misalnya kayak tadi 1 juta seribu dolar ya gua udah 1 juta, 2 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta setengahan ya 4 ribu lah 4 ribu dolar mungkin just for not doing nothing gitu kan jadi kayak gitu guys jadi silahkan dicoba detailnya kalo kalian mau liat gua taro juga tutorial di bawah good luck buat temen-temen dan semoga ini bisa jadi salah satu ladang cuan kalian di crypto tanpa melakukan apapun dan gua pribadi cukup bullish dengan garage ini thank you sampai jumpa di video berikutnya guys bye